I die in my life share kegiatan hari ini Hai guys di video kali ini ini aku awali dengan aku lagi main-main sama anakku Ini dimasih waktu pagi ya Dan hari ini sebenarnya hari waktu libur kerja Jadi Alhamdulillah aku punya banyak waktu sama anak sama istri dan keluarga kecilku di rumah Sementara istriku lagi nyuci pakaian nyuci baju-baju semuanya Dan ini aku lagi sama anak main-main di teras Main walaupun sederhana seperti ini Melihat anak tersenyum tertawa itu adalah puncak dari kebahagiaan kita sebagai orang tua Ngomongin tentang anak aku suka speechless gitu Gak tau berkata apa-apa gitu ya Kadang ketika aku lagi sama anak itu aku kadang bingung gitu Mendeskripsikan videonya itu seperti apa Karena kebahagiaan ini tuh bener-bener Masya Allah itu gak bisa terungkapkan begitu guys Karena anak itu adalah segalanya guys Kita kerja keras itu untuk anak Kita melakukan apapun itu Itu adalah untuk anak Termasuk kami Aku dan istri itu Beberes rumah itu adalah karena memikirkan anak Lah kenapa kok Beberes itu memikirkan anak Karena anak kami sekarang lagi baru masa aktifnya gitu ya Jadi harus bersih semuanya Termasuk lantai rumah itu harus bener-bener bersih Karena anak kami lagi baru bisa merangkak dan mau berdiri gitu Dan jadinya harus bener-bener bersih semuanya Dan yang terpenting itu adalah lantai yang paling bersih Karena lantai itu anak masih baru aktif gitu ya Untuk kesana kemarin main Kalau misalkan lantainya kotor Itu berbahaya banget untuk anak Nah sekarang istriku lagi ngeluarin jemuran Dan udah selesai nyucinya ya Dan sambilan aku juga jagain Gibran Istri juga lagi jemur-jemuran seperti ini Semoga saja cuaca hari ini tuh cerah semuanya Biar langsung kering Dan by the way ini tuh Gibran lucu banget Yang ngegangguin ibunya Emang Masya Allah seorang ibu itu adalah bener-bener yang luar biasa Walaupun dalam keadaan bekerja Walaupun dalam keadaan ngapa-ngapain aja Kalau udah digangguin anak itu Masih pinter untuk bekerja dan mengurus semuanya Makanya seorang ibu itu adalah hebat dan luar biasa Tak sebanding dengan seorang ayah Makanya wajar Ibumu, ibumu, ibumu Lalu kemudian ayahmu Dan karena Gibran itu udah ngegangguin ibunya Lalu aku ambil alih kerjaan ini Ya aku yang jemur pakaian dan cucian ini Seorang suami juga harus pinter mengambil peluang Dan mengambil peran dalam situasi rumah seperti ini Hal kerjaan apapun itu yang berkaitan dengan rumah Kita sebagai suami itu jangan canggung Jangan gengsi untuk mengambil alih dan mengambil peran Dalam mengurus rumah tangga ini Nggak ada salahnya kita ikut mengerjakan semuanya Beberes rumah, nyapu, ngepel, nyuci dan lain sebagainya itu Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan rumah itu banyak banget yang harus kita kerjakan Dan harus kita bantu istri juga Dan memang urusan rumah tangga itu adalah urusan yang tidak hanya dibebankan kepada istri Tapi menjadi tanggung jawab bersama Karena udah sebagian besar itu banyak banget yang beranggapan bahwa urusan rumah itu adalah urusan istri Dan suami itu hanyalah cari napkah kalau urusan rumah itu nggak mau tahu Tapi zaman sekarang kita udah pada banyak tahu ya dari berbagai sumber Itu banyak banget yang memberikan kita pencerahan Bahwa urusan rumah memang tidak hanya urusan istri Tapi juga urusan suami itu udah banyak yang tahu Tapi yang namanya anggapan yang sudah mendarah daging di masyarakat Akhirnya membentuk kebiasaan di masyarakat itu menjadi keliru lalu tidak dijalankan Merasa bahwa laki-laki tidak pantas megang sapu, tidak pantas megang panci, tidak pantas megang cucian Padahal menurut aku itu adalah anggapan yang sudah keliru guys Apalagi laki-laki yang sudah menikah Termasuk teman-teman aku banyak banget yang beranggapan Percuma dong kalau kita menikah tetapi masih kita yang mengerjakan pekerjaan rumah seperti nyuci Aku pribadi jujur ya gak suka dan gak setuju dengan pernyataan itu Karena seolah-olah ketika kita menikah itu kita harus memanfaatkan istri Lalu mengerjakan semuanya itu Karena tidak sedikit ya laki-laki setelah menikah itu justru kebiasaan-kebiasaan ketika masih belum menikah itu ditinggalkan Dan itu dibebankan semuanya Khususnya terkait dengan beberes rumah, mengerjakan hal-hal apapun dengan rumah Termasuk dalam hal nyuci misalnya Sekarang kita kembali ke videonya ya Ini Gibran tuh lucu banget Dan aku masih main sama Gibrannya Karena setelah jemur pakaian tadi dan istriku lagi sibuk di dapur untuk bikinin sarapan Bikin masak menu apa aku kurang tahu Nanti aja dia aku balik lagi ke dapur Dan ini aku lagi main-main sama Gibran aja dulu di teras Ini Gibran lagi main peluit gitu ya yang ada di payung ini Itu udah kreatif banget menurut aku Dengan umurnya yang belum setahun seperti ini Emang ya yang namanya anak kita sendiri semuanya itu kita puji-puji saja Seolah-olah anak kita itu adalah yang terbaik semuanya Bahwa memang begitu sih pada dasarnya orang tua Anaknya adalah segalanya Anaknya yang paling ter-ter-ter Nah sekarang lagi di posisi dapur guys ya Ini lagi dimasukkan minyak goreng ke wajannya Mau dipanaskan karena rencananya mau goreng kerupuk Kita sekeluarga semuanya itu favorit banget sama yang namanya kerupuk Kerupuk jenis apapun itu Termasuk Gibran sekarang itu suka makan kerupuk AIDS Bukan kerupuk sama seperti kita orang dewasa ya Tetapi ada jenis kerupuk sejenis cracker gitu yang dari produk Milna gitu ya Itu udah bisa dimakan sekarang Tapi bentuknya tuh kayak kerupuk Tapi itu adalah cracker Apakah itu cikal bakal Kalau Gibran anak kami itu akan menyusul hobi kerupuk juga Aku gak tau deh guys Nah sekarang goreng kerupuknya udah selesai ya Sekarang istriku lagi bikin sambal ayam seperti ini Dan sebelumnya tadi itu pas aku lagi main sama Gibran di teras Istriku yang lagi sibuk-sibuk di dapur itu Iris-iris bawang dan iris-iris cabai merah besar seperti ini Dan juga potong-potong ayamnya Aku gak tau ini sambal apa namanya Yang jelas ini tuh sambal ayam yang dioseng-oseng seperti ini Ada namanya tapi aku lupa guys Sering banget ya kita share tentang masak-masak juga Karena khususnya di video ada in my life itu Apapun itu ya kita harus tampilkan apa adanya saja guys Tanpa harus disetting Tanpa harus bener-bener dipikirkan kita harus masak apa Ketika kita lagi bikin video konten ada in my life Apa yang kita masak hari itu Yaitu yang kita ambil videonya untuk dijadiin konten Jadi gak bener-bener niat banget Harus membeli ini Harus menyiapkan bahan ini itu Untuk kita masak lalu kita jadiin konten Khususnya di video ada in my life Sekali lagi ya apa adanya saja begitu guys Semoga dengan keapaadaannya ini Kalian bisa menyukai setiap konten-konten aku ya Ngomong-ngomong tentang suka Emang kita tidak bisa memaksakan orang itu suka atau enggak Tugas kita sebagai konten kreator itu Hanya menampilkan apa yang memang menjadi kiri khas konten kita Terlebih orang suka atau tidak suka itu adalah urusan lain guys ya Karena setiap orang juga punya pasaran yang berbeda Setiap orang juga punya hobi dan selera juga yang berbeda-beda Jadi kita yang sebagai konten kreator juga punya pangsa pasar yang berbeda-beda Orang-orang yang suka menonton juga punya selera yang berbeda-beda Dan itu semuanya juga harus kita hargai guys Tapi aku selalu terus berusaha untuk menampilkan yang terbaik guys Makanya aku hanya minta supportnya saja Dengan cara subscribe, like, komen Biar aku semakin semangat untuk berkarya Nah sekarang kita kembali ke videonya ya Masak-masaknya sudah selesai Saatnya kita beres-beres guys Jadi beres-beres peralatan lapor itu juga harus diselesaikan juga Karena kalau dibiarkan kotor begitu saja itu Bikin jadi bad mood gitu ngeliat rumah Aku dan istri kalau sudah selesai cuci piring, cuci gelas Itu biasanya naruh di rak seperti ini nih guys Jadi ini tuh rak gantung tempel gitu Recommended banget buat kalian yang punya dapur minimalis Dapur nggak mau kelihatannya sempit gitu guys Jadi kalau misalkan pakai rak piring seperti ini itu Walaupun punya dapur yang sempit Jadi kelihatannya luas aja begitu guys Jadi aku rekomendasiin ke kalian ya Buat kalian yang mungkin pengen dapurnya itu lebih minimalis Dan simple aja Kalian itu mesti pakai rak piring yang seperti ini guys Oke guys segitu dulu video kali ini Semoga bermanfaat dan kalian bisa terinspirasi Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Serta tekan loncengnya Biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku Terima kasih sudah menonton See you next video Terima kasih sudah menonton